Pimpinan dan anggota Pansu 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Nambu di Desa Lulut, Kabupaten Bogor. Kunjungan dalam rangka pembahasan laporan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur tahun anggaran 2018. TPPAS Lulut di Kabupaten Bogor diproyeksikan untuk menanggulangi permasalahan sampah di Provinsi Jawa Barat. Pimpinan dan anggota Pansu 1 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Nambu di Desa Lulut, Kabupaten Bogor. Kunjungan dalam rangka pembahasan laporan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2018. Tempat pengelolaan dan pemprosesan akhir sampah atau TPPAS Nambu di Desa Lulut, Kabupaten Bogor diproyeksikan untuk menanggulangi masalah sampah di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, TPPAS Nambu juga telah bekerja sama dengan PT Indosemen untuk pengelolaan sampah di TPPAS Nambu agar bisa sebagai bahan bakar pembuatan semen pengganti bantu barat sehingga bisa menjadi alternatif bahan bakar pembuatan semen yang ramah lingkungan. Pimpinan Pasus 1 DPR Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengatakan proyeksi TPPAS Nambu ini sebagai TPPAS Regional Daerah Provinsi Jawa Barat. Imam juga mengatakan ke depannya Komisi 4 akan mengawasi pembangunan di TPPAS Nambu. Diharapkan ke depannya TPPAS Nambu bisa menghasilkan PAD bagi Jawa Barat yang signifikan serta bisa mengatasi berbagai masalah sampah di Provinsi Jawa Barat. Kita lihat pertama adalah sampah itu masalah yang paling banyak di Kota Kabupaten di Jawa Barat dan Provinsi ingin menyediakan ini, Nambu sebagai TPPAS Regional. Kalau bisa dipakai secara cepat, maka ini sangat berguna bagi Kota Kabupaten. Sehingga perlu kebijakan apa yang harus diambil dari PANSUS supaya ini bisa segera dipakai. Ya mudah-mudahan sesuai dengan target Juli 2020 sudah bisa beroperasi. Terima kasih telah menonton!